Ini kisah dibalik Tanjakan Dini di kawasan Geopak Cilatu Siapa sangka dibalik penamaan Tanjakan Dini di daerah giri mukti kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi menyisakan peristiwa tragis Bagi anda yang sudah merasakan sensasi ngaspali jalan menuju kawasan wisata Taman Bumi Geopak Cilatu, Pelabuhan Ratu, pastilah anda akan merasakan kondisi jalan penuh kelok dan naik turun tak kalah melewati sejumlah tanjakan di jalan itu Dari sekian tanjakan yang ada di lintasan jalan sepanjang 33 km itu, mementah mulai dari daerah loji kecamatan Simpenan hingga ke pantai Palangpang desa Ciwaru kecamatan Cimas, ternyata ada satu nama tanjakan yang memiliki cerita pilunan tragis yaitu adalah Tanjakan Dini Tanjakan Dini, sebuah tanjakan yang memiliki tingkatan kecuraman tinggi apabila dibandingkan dengan tanjakan-tanjakan lain Entah siapa yang kali pertama menyematkan tanjakan itu dengan semuatan nama Tanjakan Dini seketika tanjakan itu sini populer dengan sebutan Tanjakan Dini Kata Dini, untuk tanjakan itu ternyata tidak lain nama seorang ibu muda yang diperkirakan berusia 33 tahun asal warga desa Gerimukti kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi Sebelum disebut tanjakan Dini, konon menurut warga sekitar tanjakan itu awalnya dikedal sebagai tanjakan legok Penyebutan tanjakan Dini berawal dari kisah pilu Dini yang sangat itu tengah hamil 7 bulan Kala itu Dini tewas seketika bersama jabang bayi yang dikandungnya di tanjakan tersebut Dia bersama sanak familinya mengalami kecelakaan sekitar 2 hari setelah Idul Fitri tahun 2017 Dini tewas dalam kecelakaan tunggal karena mobil bak terbuka jenis cold mini L300 yang ia tumpangi jalan di tanjakan yang waktu itu masih berlantai tanah Terbalik dan jatuh ke jurang lantaran tidak mampu menapaki tanjakan tersebut Ia mengalami luka cukup parah dan pendarahan hebat Dari kejadian tragis itulah tanjakan itu dikenal tanjakan Dini bukan lagi tanjakan legok Keluarga Dini pun sudah mengetahui kalau nama anaknya oleh masyarakat dijadikan sebuah nama tanjakan Nama tanjakan Dini juga oleh sebagian masyarakat memiliki pesan dan makna tersirat yakni kalau melewati tanjakan itu para pengendara harus lebih ekstra hati-hati karena tanjakan itu dirasa tanjakan paling ekstrim Terima kasih telah menonton!